Intro Kembali lagi bersama kami masih dalam program khusus peluncuran satelit Telkom 3S Dan untuk mengetahui lebih jauh soal satelit Telkom 3S dan apa artinya buat Indonesia Kita akan membahasnya bersama Bapak Abdul Karim sebagai Kepala Pusat Teknologi Satelit 8 Pak Abdul ini kira-kira akan on time gak sih dalam peluncuran satelit Telkom 3S di Kuru Bu Yara Prajus? Keliatannya peluncuran ini akan berjalan dengan on time ya Jadi kalau memang berdasarkan schedule satelit ini akan dilepaskan oleh roket itu kira-kira membutuhkan waktu 39 menit 53 detik Mulai dia diluncurkan dari permukaan bumi sampai satelit itu dilepaskan dan mencapai orbit geostasioner Oke Pak Karim kami baru saja mendapatkan informasi bahwa satelit Telkom 3S ini sudah berhasil meluncur Dengan dibawa oleh roket Ariane 5 ECA VA-235 milik perusahaan peluncur satelit Ariane Space Europe Dan nantinya akan berapa lama sih satelit ini akan sampai ke orbital slotnya? Berdasarkan spesifikasi seperti yang saya sampaikan dari misi roket tersebut satelit itu akan mencapai orbit geostasioner kurang lebih hampir 39 menit 43 detik Namun untuk mencapai orbit yang diinginkan ini masih membutuhkan waktu mungkin beberapa hari lagi Karena rencananya satelit ini akan ditempatkan di slot 118 derajat bujur timur Itu kurang lebih posisinya sekitar di atas Kalimantan sebelah timur ya Oke Mungkin kalau dilihat dari peta itu yang di bagian hidungnya Nah disitu memang masih ada proses beberapa hari untuk mencapai posisi tersebut gitu Nah disitulah akan dilakukan berbagai macam kontrol terhadap satelitnya tersebut Kemudian akan diarahkan ke tempat parkir yang telah ditentukan oleh pihak Telkom Yaitu di slot 118 derajat bujur timur Oke dan setelah sampai apakah satelit ini akan langsung beroperasi atau kira-kira untuk satelit Telkom 3S ini membutuhkan berapa hari ini baru bisa beroperasi begitu dan dapat di Bagaimana ya dirasakan manfaatnya Biasanya ketika satelit itu telah meluncur itu kita masih membutuhkan waktu untuk penyetingan sistem satelit tersebut sebelum benar-benar akan dioperasikan Nah ini seberapa komplek dari waktu yang diperlukan untuk men-setting tersebut ini terkandung dari pihak operator satelit itu sendiri Oke Pak Karim dan kita langsung akan melihat laporan secara langsung dari NG Ang dari Guyana Perancis Proses peluncurannya bagaimana Oke ini dia kita lihat detik-detik proses peluncuran dari satelit Telkom 3S ya Pak Karim Ini kalau kita lihat nah ini proses ini ini kecepatan satelit Telkom 3S ini seberapa cepat begitu Pak? Bukan kecepatan satelitnya ya kecepatan roketnya ya jadi roket Arianna ini dia dilengkapi oleh tiga buah roket pendorong Yang pertama adalah dia menggunakan istilah roket solid atau yang berbahan bakar padat itu kalau kita lihat itu yang di samping ada dua itu Kemudian roket yang kedua dia menggunakan cryogenic atau bahan bakar cair yang mainnya itu yang di tengah yang cukup besar Dan yang ketiga yang di upper state nya Jadi ada tiga roket yang digunakan untuk membawa satelit ini Oke Jadi yang roket pertama ini dia akan membawa sampai ketinggian 70 km Kemudian akan didorong oleh yang mainnya sampai sekitar 200 km Kemudian sisanya akan didorong oleh yang upper state Setelah itu baru satelit akan mencapai orbitnya Cuma untuk mencapai ketinggian hampir 36.000 km ini memang ini menggunakan teori transfer orbit Jadi sebenarnya roket itu hanya membawa sampai ketinggian kurang lebih 200 km Kemudian dengan menggunakan transfer orbit mengambil jarak yang terjauhnya hingga mencapai 36.000 km Baru setelah itu satelit akan menggunakan roket internal yang ada di dalam satelit itu sendiri Untuk mencapai tempat parkir atau slot yang memang dituju oleh satelit tersebut Oke Bagaimana dengan pengisian bahan bakarnya sendiri ini Pak Karim? Sebenarnya bahan bakar itu sudah disiapkan dari awal ya sebelum diluncurkan Semua bahan bakar sudah disiapkan dari awal Untuk satelit Telkom 3S ini nantinya itu akan beroperasi berapa lama Dan ini berarti bagaimana untuk sistem apa bahan bakarnya yang harus disiapkan gitu Begini untuk satelit Telkom ini berdasarkan spek mereka itu diklaim akan bertahan lebih dari 15 tahun 15 tahun Sebenarnya yang menjadi power atau tenaga untuk mengendalikan satelit tersebut sebenarnya bukan bahan bakar seperti bahan bakar cair dan sebagainya Tapi tenaga yang digunakan adalah tenaga surya Kemudian mungkin disitu akan dilengkapi dengan baterai sebagai tenaga sekendarinya Ada pun bahan bakar yang dimaksud kemungkinan adalah bahan bakar yang digunakan traster Yang memang akan dilengkapi di dalam satelit tersebut gunanya adalah untuk keep orbit Orbit keeping gitu Jadi memang secara teori sebenarnya satelit ini akan berada di orbit geostasioner Dalam arti sebenarnya dia akan senantiasa berada dalam posisi tersebut Periode perputarannya itu akan sama dengan rotasi pergerakan bumi Namun dengan berjalanan nyawa waktu maka lama-kelamaan dia akan terjadi degradasi Nah maka traster tadi itu yang akan digunakan untuk menjaga mengembalikan satelit tersebut pada posisi semula Oke semakin menariknya perbincangan kita Kita usai jeda kita akan kembali lagi dengan laporan dari Guyana Prancis mengenai peluncuran satelit Telkom 3S Terima kasih